Ini adalah reka ulang kejadian saat saya masih belajar. Dulu saat nyari-nyari referensi untuk bahan bikin skripsi, udah ngumpulin banyak referensi dari berbagai macam situs dan berbagai macam contoh skripsi, ada sebuah website yang tulisannya tuh sangat bagus. Ada salah satu paragraf yang tulisannya itu saya ingin copy. Tapi kok nggak bisa di-copy? Di-block juga nggak bisa. Saya udah coba berkali-kali mau block dan copy tuh nggak bisa. Ternyata website tersebut itu diproteksi atau dindungi oleh pemiliknya agar orang yang mengunjungi website tersebut tidak bisa meng-copy tulisannya. Tapi tenang, sebenarnya ada cara agar kita bisa meng-copy tulisan itu. Tulisan dari website-website yang diproteksi tulisannya. Di video ini dijelaskan cara melalui handphone dan juga melalui komputer atau laptop. Stay tuned. Halo, selamat datang lagi di TechCoffee. Bagi kalian yang baru melihat channel ini, TechCoffee adalah channel yang berbagi berbagai macam hal mengenai teknologi ya, mengenai tutorial, tips, dan trik. Jadi setelah menonton video ini, coba kalian cek video-video lain dari TechCoffee. Kalau banyak yang kalian suka, silahkan subscribe karena tiap minggunya akan ada video baru. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi di bawah karena di situ banyak hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini atau hal-hal yang misalnya saya lupa bilang nanti di video ini akan saya tulis di deskripsi di bawah. Jadi jangan lupa cek kolom deskripsi. Video ini adalah salah satu dari video di playlist untuk pelajar. Di playlist ini banyak video-video yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian para pelajar ataupun bekerja kantoran. Jadi jangan lupa juga cek playlist untuk pelajar di channel TechCoffee. Disclaimer dulu atau peringatannya untuk teman-teman, video ini tuh trik ini bukan mengajarkan teman-teman untuk menjadi tukang copas ya atau plagiat. Memang dalam mengerjakan sesuatu itu ya, apalagi tugas-tugas kan kita butuh referensi. Tapi jangan jadi tukang copas gitu. Biasakan ATM ya, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Kita memang perlu referensi dari internet, dari situs-situs. Tapi kita hanya bisa mengambil sebagian dan kita modifikasi, dikembangkan agar lebih bagus gitu loh. Jadi jangan cuma copas aja gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu kenapa sih ada website yang tulisannya itu nggak bisa di copy. Nah itu bukan HP atau komputer kalian yang errornya, itu cuma memang dari pemilik website-nya yang memproteksi tulisan mereka. Jadi ada plug-in dan segala macam lah yang mereka perbuat di website mereka untuk melindungi tulisan mereka. Jadi ya memang itu wajar. Oke, kita langsung aja ke cara yang pertama, tutorial pertama ini melalui HP ya. Baru habis ini nanti yang melalui komputer atau laptop. Oke. Ini dari saya, ini dari saya tes di situs ini ya. Cilacap.info ini tulisannya nggak bisa di copy. Tuh, saya udah tekan-tekan, nggak bisa dipilih. Nah ini caranya, cara yang pertama, ada dua cara yang melalui Android ini atau melalui HP. Jadi di copy ini situsnya yang di atas ini, di copy ya. Oh ya, saya ini bukannya melalui Google Chrome. Jadi kalian kalau pakai situs, apa pakai browser lain, menyesuaikan saja ya. UC Browser, Opera Mini itu, menyesuaikan saja. Intinya kalian, jadi dari website yang tulisnya nggak bisa di copy itu, kalian salin link-nya gitu. Salin link-nya. Lalu, kembali. Lalu kalian tab baru. Kalian buka situs namanya ini, textistis.net. Nah ini, buka ini. Nah lalu yang tadi, link yang sudah di copy tadi, kalian paste di sini nih, di kotak kosong ini. Kalian tahan tekan, lalu pilih tempel. Lalu pilih textistis. Nanti akan loading. Jadi situs textistis.net ini, jadi menampilkan semua tulisan-tulisan yang dari website, dari link website yang kalian taruh itu. Jadi tulisannya bisa di copy gitu. Tapi jadi dia hanya text saja nanti munculnya ini, kayak ini. Dia kan yang aslinya ini ya. Ini kan ada gambar-gambar tuh, ada foto-foto. Ya kan? Nah kalau yang di textistis.net, dia ditampilkan dalam bentuk tulisan only, tulisan-tulisan doang gitu. Nah ini bisa di copy abis ini nih. Tuh, ya kan? Tuh, bisa di copy. Salin. Ya misalnya saya ini punya aplikasi WPS Office ya. Jadi buka WPS Office. Terserah kalian kalau pakai aplikasi Office apa yang di HP kalian ya. Kalau di sini saya pakai WPS Office. Jadi di sini tinggal tahan tekan, lalu pilih tempel. Nah, itu kan? Ini udah ke copy tulisan yang tadi di copy. Tapi kan kalau cara tadi itu, apa namanya, merubah semua secara keseluruhan kan, website yang tadinya nggak bisa di copy. Jadi diambil semua text-nya buat kita copy kan. Tapi kalau kalian cuma mau ngambil sebagian, kalian bisa install aplikasi namanya Universal Copy. Jadi gini. Kita ke Play Store. Di sini ketika namanya Universal Copy. Atau kalian bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Nah, aplikasinya ini. Kalian install kalau belum. Setelah kalian selesai install, kalian buka. Nah, di sini kalian ini atur dulu ya pengaturannya. Kalian ini yang di atas ini kalian nyalakan, Universal Copy. Nah, lalu kalau muncul ini pilih Open Setting. Nah, ini kita ke sini ya. Lalu cari Universal Copy. Nah, ini aksesibilitasnya dinyalakan. Oke. Kembali. Jadi ini metode kedua ya. Kembali, kembali. Nah, ini sudah semua. Ya, sudah. Jadi, misalnya kalau kalian cuma mau, karena sudah terinstall kan aplikasi ini. Jadi misalnya kalian lagi browsing-browsing nih. Ya kan? Contoh. Di situs tadi kan gitu. Jadi kalian gini kan. Ada paragraf yang kalian mau copy gitu. Kan nggak bisa tuh di copy biasa ya. Kalian tarik bar notifikasi HP kalian ya. Lalu ini nih ada, pasti akan ada Universal Copy. Sudah ada di sini. Nah, ini ditekan ya. Nah, dia akan ngedetect semua tulisan yang ada di layar HP kalian. Jadi kalian bisa pilih nih. Kayak misalnya paragraf yang ini. Adapun teknik parafrase ini kalian tekan saja. Nah, itu. Kalian tinggal pilih ini nih. Copy. Nah, copy tulisan. Balik lagi ke aplikasi Office kalian. Nah, misalnya kalian mau copy kan. Kita mau contohkan, mau dibawa dulu. Nah, misalnya kalian mau paste di sini ya. Kalian tahan tekan. Berpilih tempel. Nah, ini. Ini kan? Ini paragraf yang tadi kita pilih menggunakan aplikasi tadi. Nah, ini kan? Jadi begitu. Jadi kalau kalian cuma mau kayak seringnya ngambil sebagian doang, lebih baik install ya aplikasi ini. Tapi kalau mau copy secara keseluruhan, bisa pakai situs yang textist.net tadi. Oke, sekarang ke tutorial selanjutnya yang melalui komputer atau laptop. Oh ya, kalau kalian ada kendala, langsung komen saja di bawah ya. Atau bisa tanya saya melalui sosmed. Link ke sosmed-sosmed saya ada di deskripsi di bawah. Jadi, di deskripsi deskripsi. Oke, kita sekarang ke komputer. Oke, kalau melalui komputer atau laptop itu, lebih banyak metode yang bisa kita gunakan ya. Jadi, kalian menyesuaikan saja yang mana kalian lebih enaknya. Sebelumnya maaf ya kalau agak ribut, karena di sebelah ini ada orang kero koyan. Oke. Metode yang pertama ini bagus untuk kalian yang cuma mau copy tulisannya itu cuma sebagian. Jadi, kayak cuma satu paragraf atau dua paragraf. Tapi ini hanya bisa untuk pengguna Google Chrome ya. Saya coba di Firefox, ternyata nggak bisa. Jadi, ya nggak apa-apa lah kalau kalian pengguna Google Chrome, silakan coba cara ini. Jadi, kalian tuh bisa. Misalnya, kayak ini saya masih menggunakan situs yang tadi ya. Jelacap.info ini. Sama seperti tadi di pas tutorial yang di Android. Nah, ini tidak bisa dipilih ya. Tulisannya tidak bisa di copy. Ctrl A juga nggak bisa nih. Nah, jadi kalian di sini tinggal klik kanan, lalu pilih inspect. Nah, nanti akan muncul tampilan yang ribetnya di sebelah kanan ini. Nah, di sini kalian tekan pilih yang ini nih. Lihat, klik lalu supaya biru gini. Nah, lalu kalian misalnya pilih nih. Bagian yang mana, paragraf yang mana yang mau kalian copy. Jadi gini, kalian klik. Nah, kalau di saat kalian klik, yang di kanannya ini langsung akan menunjuk ke bagian situ gitu. Nah, ini pilih yang panahnya ini. Lalu tulisannya ini, kalian klik kanan. Copy. Copy elemen. Lalu kalian buka Word ya. Karena kan mau dipaste. Nah, ini sudah terbuka Word. Kalian tinggal paste. Tuh, ini tulisannya yang tadi kan. Oke, lalu kalau di Chrome juga, kalian bisa tinggal Ctrl P. Nah, ini sebenarnya tampilan untuk nge-print. Tapi kalian bisa manfaatkan untuk nge-copy tulisannya. Nah, bisa kalian lihat nih, ini sebenarnya mau nge-print ya. Cuma kita akali untuk nge-copy tulisannya gitu. Nah, lihat kan ini tampilan untuk nge-print. Nah, lalu kalian block. Tuh, bisa. Gak kan? Kalian tinggal klik kanan copy. Nah, kalian tinggal paste kan di sini tuh. Gitu. Nah, lalu kalau kalian mau copy full artikelnya. Kalian mau copy-nya bukan cuma satu paragraf doang. Gitu. Kalian bisa menggunakan situs yang tadi saya gunakan juga di cara yang melalui Android. Kalian bisa menggunakan situs yang tadi ya, textis.net. Ini kan yang tadi, kalian balik lagi ke situs yang gak bisa di copy tadi. Lalu kalian ke link-nya ini di atas. Klik ya, lalu klik kanan. Lalu copy. Lalu balik lagi ke textis. Di sini kalian paste. Lalu pilih textis. Nanti website yang tadi akan berubah menjadi tulisan semua ya. Sama-sama seperti yang di Android tadi. Nah, di sini kita bisa copy tulisannya gitu. Ya, copy. Paste. Tuh. Ya kan? Lebih bagus sih ini ya. Cara ini bisa digunakan untuk browser apapun ya. Nah, lalu cara lainnya juga kalian bisa dengan klik kanan. Lalu pilih save as. Nah, lalu. Akan muncul begini ya. Jadi kalian akan menyimpan website-nya gitu. Nah, halaman website-nya secara keseluruhan. Nah, lalu. Ya, ini kalian bikin namanya nih. Lalu pilih save. Nah, ini karena saya udah punya saya yes aja. Nah, lalu. Kalau sudah saya download. Kalian pilih show in folder. Supaya kebuka folder download-nya langsung. Nah, ini yang tadi ya. Yang kita sudah simpan. Di sini kalian klik kanan. Lalu pilih open with. Open with. Lalu pilih word gitu. Supaya kebukanya di aplikasi Microsoft Word. Nanti dia akan kebuka. Kalau muncul ini pilih oke saja. Nah, ini dia. Ini sudah terbuka ya. Tuh. Jadi ini website yang tadi tuh. Kalian bisa terserah lah mau dia apa yang tulisannya ya. Tapi cara terbaik menurut saya yang paling simple dan yang paling fleksibel gitu. Kalian bisa menggunakan yang namanya extension. Jadi extension itu adalah program tambahan yang terinstall di browser kalian. Nah, programnya sama ya. Untuk Google Chrome. Untuk Firefox juga sama. Kalian tuh kalau saya contohkan di Google Chrome dulu. Kalian tinggal klik yang klik tiga ini di kanan atas. Lalu ke more tools. Lalu extensions. Nah, lalu kalian pilih yang garis tiga ini. Lalu pilih open Chrome Web Store. Ya, ini yang dibawah ini X aja ya. Ini yang tadi udah selesai download kan. Nah, disini kalian ketikan absolute copy. Nah, ini dia nama programnya. Lalu kalian pilih add to Chrome. Nah, kalau ada muncul ini pilih add extensions. Nah, sudah. Lalu coba ya. Kita ke website yang nyebelin tadi ini lagi. Lalu kita kesini nih. Ke tombol yang puzzle ini. Lalu pilih yang tadi. Absolute enable ini. Program tadi kalian klik. Nah, lalu kalau muncul ini pilih. Ini enable copy-nya kalian nyalain. Klik-klik. Ini juga klik. Nah, selanjutnya kalian sudah bisa langsung memilih gitu kan. Nge-block dan nge-copy. Saya mau paste. Tuh, bisa. Cara ini lebih fleksibel menurut saya. Lalu untuk pengguna Firefox sama. Kalian tinggal ke garis 3 ini. Lalu ke pengaya. Ya, ini saya sudah buka Firefox. Lalu kalian disini ketikan. Tadi sama namanya juga. Absolute copy. Ya, ini. Yang ini. Kalian klik. Lalu pilih tambah ke Firefox. Pilih tambahkan. Kalau muncul ini pilih oke paham. Ya, sudah. Lalu kebalik lagi ke situs yang kita mau copy. Nah, disini kalian pencet dulu ini ya. Lalu ininya klik. Klik. Oke. Selanjutnya kalian langsung bisa nge-block dan nge-copy. Cara ini yang paling fleksibel gitu loh. Ya, kan. Coba saya mau tes paste. Ya, paste. Cara ini yang paling bagus lah menurut saya. Jadi, setelah kalian mau pakai yang mana. Sesuai kebutuhan kalian gitu. Ya oke, terima kasih telah menonton sampai di detik ini ya. Kalau kalian ada pertanyaan. Silahkan komen saja di bawah. Atau langsung hubungi saya melalui sosmed. Link ke sosmed saya ada di deskripsi di bawah. Jadi, silahkan. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Supaya setiap ada video baru kalian yang pertama tahu. Karena setiap minggunya akan ada tutorial ataupun tips dan trik terbaru yang mungkin kalian butuhkan. Oke, saya Femirayat. See you soon. Sub indo by broth3rmax